Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis sahabat Dodi Satria Nah senang sekali di ulasan kali ini Khususnya saya akan berbagi tips atau cara herbal Cara kuno yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi Penyakit lambung atau asam lambung Atau juga bagus untuk yang punya sakit ma Nah untuk itu mas bro dan mbak sis bagi anda yang mengalami masalah tersebut Jangan lupa untuk tonton video ini hingga usai agar anda paham cara membuatnya Bahannya juga sangat mudah dan sederhana kita bisa jalankan nanti di rumah secara mudah Yang paling penting adalah kita harus rutin menggunakan herbal ini walau satu gelas ini setiap hari Tapi ingat tips ini tidak cocok bagi anda yang punya penyakit asam murat Ataupun remati karena nanti bisa menambah denyut atau menambah rasa sakit penyakit anda Diluar daripada itu ini boleh untuk dikonsumsi Nah bagaimana cara membuatnya Sebelumnya jangan lupa ya untuk like video ini atau dislike kalau anda gak suka Dan komentar di bawah video Bagi anda yang kurang jelas ataupun yang kurang paham Dengan apa yang saya sampaikan Nah mas bro dan mbak sis disini Yang kita perlukan adalah kacang hijau Nah kenapa kacang hijau mas bro dan mbak sis ternyata kacang hijau ini Punya kandungan nutrisi dan giji yang sangat baik sekali untuk memperbaiki sistem pencernaan kita Kacang hijau selain ia digunakan untuk masakan seperti bubur ternyata dia juga bisa untuk Menyembuhkan asam lambung ataupun yang punya sakit ma Cuman disini berbeda dengan kita masak bubur ya Nah caranya adalah pertama Kita siapkan sekitar 50 sampai 70 gram Kacang hijau Kemudian kita cuci bersih terlebih dahulu Lalu nanti kita akan tambahkan jahe putih Kurang lebih satu buku ruas ibu jari kita Kita geprek dan kita rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga menjadi 1 gelas Nah mas bro dan mbak sis setelah hangat Kita masukkan ke dalam blender ya Atau ke dalam penghalus seperti ini Nah jahenya boleh anda buang Boleh anda masukkan bersama-sama Kemudian ini kita haluskan terlebih dahulu Nah setelah sudah halus Mas bro dan mbak sis kita siapkan gelas dan sendok ya Lalu ini kita tuangkan ke dalam gelas Nah sebelum anda minum herbal ini Anda tambahkan madu Tidak boleh menggunakan gula Harus dengan madu Gula merah pun tidak boleh ya Sekitar 2-3 sendok teh Dan setelahnya siap untuk diminum atau dikonsumsi Ini mas bro dan mbak sis harus kita minum setiap hari secara rutin walaupun 1 gelas ini Terutama pada saat sebelum kita makan Ini bagus sekali untuk mengatasi masalah asam lambung dan penyakit ma Oh ya tambahannya disini mas bro dan mbak sis Bagi anda yang punya asam murat Saya tidak menyarankan untuk mengkonsumsi jus ini ya Karena bisa nanti memperparah kondisi penyakit asam murat anda Bagikan video ini ke media sosial anda ya Agar dilihat banyak orang Dan bermanfaat untuk orang banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh